Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasehati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Kalau dibilang baik-baik kan enggak apa-apa lah. Saya enggak mau beli, saya gini-gini, saya enggak sibuk. Karena enak itu. Tapi langsung ke, wah saya terus begini ya, diam saya di motor. Malah meledek saya, ya itu bagi-bagi duit kojol itu. Ada berapa orang itu saya enggak tahu. Saya enggak mau lihat, saya duduk-duk aja. Mbak, ini kita. Buntut peristiwa marah-marah kepada seorang kakek, Baim Wong akhirnya minta maaf. Baim menyebut peristiwa antara dirinya dan kakek bernama Suhut adalah momen belajar baginya. Ia mengaku harusnya bisa lebih sopan kepada kakek Suhut. Si Baim ini menulis melalui akun Instagramnya di Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Maaf untuk kesalahan saya untuk kakek Suhut. Maaf ya, saya salah. Seharusnya saya bisa lebih sopan. Banyak belajar, saya. Permintaan maaf ini keluar setelah sebelumnya, Baim mengaku tidak menyesal telah memarahi kakek Suhut. Baim berdalih, Tindakan kakek Suhut yang membuntutinya saat sedang berboncengan dengan putranya, Keano, itu berbahaya menurutnya. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Ampun. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Akibatnya netizen menjadi semakin kesal kepada Baim Wong yang dianggap arogan. Netizen berpendapat, Baim harusnya tidak perlu bersikap seperti itu. Memarahi dan membagi bagikan uang kepada orang lain di hadapan kakek Suhut. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti kalau bisa, saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi, maaf pak. Itu yang ditulis Baim Wong. Menurut Baim, peristiwa ini adalah teguran dan tanda Tuhan masih sayang kepadanya. Tuhan itu kan arohman. Jadi, udah pasti dia sayang ke semua orang. Bukan cuma Baim Wong. Itu aja sih. Ia justru mengaku senang karena mendapat teguran seperti ini. Gak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Gak henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini. Tulis dari ayah Keanu ini. Peristiwa yang terjadi bertepatan dengan kelahiran anak keduanya, Kenzo L. Drago Wong, ditandai Baim Wong sebagai momen belajar. Ia yakin anaknya akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Jangan bilang karena kamu lahir, papah jadi begini dan bilang ini kesialan. Kebalikannya sayang, papah bersyukur adanya kejadian ini. Tulis Baim Wong lagi. Pilihan memberi nama El Drago pada anaknya dianggap Baim bukan pilihan yang salah. Karena El Drago lah, Baim bisa belajar lebih menghargai kehidupan. Dia juga nulis, love you anakku, maaf ya semuanya. Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Baim memarahi seorang kakek yang disebutnya mengemis. Video yang tayang di kanal Youtube Baim Paula, 9 Oktober 2021, memperlihatkan bapak itu mencoba menawarkan dagangannya kepada Baim. Saya jualan, jualan ini, ujar si bapak sambil tangannya meraih sesuatu di dalam tasnya. Tanpa mau mendengarkan penjelasan si kakek, Baim langsung memaki si kakek yang telah mengikutinya. Tampak raut wajah kecewa terlihat di wajah si kakek, lalu dengan santainya, Baim menuju ke arah sejumlah pengemudi ojek online yang sedang berparkir di jalan dan membagi-bagikan uang kepada mereka di hadapan bapak tersebut. Nama Baim Wong sendiri menjadi trending topic di Twitter sejak hari Senin kemarin. Warga Twitter rame mengomentari pedas kelakuan Baim ini. Ada yang bilang, Baim Wong menggunakan kemiskinan sebagai sumber uang tapi menghina orang tua yang berusaha menjual sesuatu untuk makan. Bukan hanya itu, dia memberi uang kepada supir ojek di hadapan bapak itu, menenggurnya dengan kata-kata sinis. Ya banyaklah cuitan-cuitan yang akhirnya menyudutkan Baim Wong atau menilai negatif Baim Wong karena sudah memperlakukan kakek seperti itu. Sekian, silahkan aja kalian bisa ngecek beberapa video lainnya di telusuran lainnya. Thank you. Nah, kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampean nggak suka, ya tinggal tegur. Kalaupun sampean mau virailin orangnya, ada etikanya di blur. Ya kan? Negur tapi tidak sampai mempermalukan karena bahaya. Kecuali memang niatnya dalam hati memang sengaja ngontenin. Ya kan? Kayak gue. Gue nggak suka, toko gue pernah disamperi. Empat sampai lima kali ada orang seperti itu. Gue tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, WA telemedicine yang biasa buat pasien, gue di japri. Gue censor nomernya, gue censor nomernya, gue censor profitnya. Karena aku mau ngingetin, bukan mempermalukan. Ini 10 juta duit dari aku. Semoga bermanfaat buat bapak. Bapak mau hitung lagi boleh? Gak, hitung juga nggak apa-apa. Saya taruh di sini. Semoga bisa membantu bapak. Bapak jangan sedih lagi. Nanti kita akan bikin hashtag unsubscribe channel Youtubenya Baim Wong. Akhirnya gue bisa berbicara tanpa harus dibully pasien, Pak. Oke. Ini mohon bapak pergunakan dengan baik ya. Beli kebutuhan yang bapak mau beli. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih bapak ya. Bapak sehat-sehat terus. Jangan dipikirin lagi udah. Terima kasih semua kawan-kawan. Nanti saya main ke rumah bapak ya. Hilangin sama anak-anaknya. Iya, silahkan. Dari telpon dulu ya. Pasti dong. Ya udah. Sekarang bapak mau pulang kan? Yuk, dianterin. Amin, mbak. Bukan nama itu kan. Oh, ya bapak gara-gara lihat youtube saya nih. Nanti insya Allah saya main ke rumah bapak. Saya paling nggak suka kalau misalkan itu dijadikan kelemahan. Itu dijadikan kelemahan saya ya ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana. Karena saya yang ngelakuin semuanya dari berbagi atau nggak. Apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong. Karena saya cuma senang melakukannya udah titik gitu aja. Dan dia muncul lagi setelah berapa detik ya. 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe. Dan kembali dia minta uang sama saya, Boss Yu. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih, Boss Yu. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun. Saya udah tua. Minta duit dong. Kayak gitu lah istilahnya. Saya nggak suka sih. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya. Saya mau jadi diri saya padanya sih. Nggak mau menafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka yaudah emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih.